selamat pagi kali ini saya akan sharing sedikit tentang cara membuat pas foto tanpa aplikasi tambahan tanpa harus ke studio foto gimana caranya sebelum kita ke caranya bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dihidupkan loncengnya di like, komen, dan share informasi ini kepada teman-temannya oke langsung saja yang pertama kita perlukan hanya HP Android biasa dengan aplikasi kameranya kita langsung ke aplikasi kameranya ya sekarang kita buka kameranya kamera dimana kamu ya kamera biasa ini kameranya ada di kiri ya oke saya buka kameranya nah yang diperlukan disini setidaknya disini kalau kita sudah malam kita perlu pencahayaan biasa saja gak usah pakai cahaya-cahaya tambahan dan kalau kita pakai baju putih ini kalau kita mau buat foto pakai baju putih kita cari background yang agak kontras dengan putihnya oke langsung ada suara bayi langsung di apa namanya di jepret saja setengah badan karena kita akan buat pas foto putih buat pas fotonya setengah badan ya oke satu dua tiga nah setelah dapat pas fotonya sudah selesai dilihat hasil fotonya baik oke standar ya utama kita disini mainnya kita disini oke setelah kita selesai buat foto kita langsung ke chrome pojok kiri atas google chrome ya di klik saja buka google chrome habis itu di ketikkan ketikkan alamat webnya remove bg remove titik bg ya remove titik bg lalu kita upload image nya kita pilih fotonya habis itu kita upload saja oke proses uploading sambil menunggu upload jadi remove bg ini adalah web server yang berbasis web yang bisa menghapus background foto kita jadi setelah backgroundnya dihapus kita bisa menambahkan warna sesuai dengan keinginan kita proses uploadnya lumayan lama itu tergantung apa namanya pixel daripada kamera teman-teman sekalian oke setelah berhasil proses upload disini akan ada proses untuk remove backgroundnya dadaa langsung selesai atau langsung hilang backgroundnya nah biasanya kita memerlukan latar belakang warna biru atau merah jadi kita langsung klik edit di atas kanan kanan atas lalu dipilih saja disana lalu dipilih saja disana color dipilih warnanya dipilih warnanya dipilih warnanya color nya oke dipilih warnanya dan selesai selesai di close habis itu di download pojok kanan atas di download saja lalu kita buka dan ini dia hasilnya nah setelah tadi kita selesai membuat foto menggunakan remove.bg langsung kita kirim foto kita melalui whatsapp jadi tidak ada aplikasi apapun jadi kita kirim saja melalui whatsapp langsung di edit disana ya teman-teman jadi kita buka foto kita lampirkan foto kita habis itu kita cropping cropping setengah badan ya setengah badan oke selesai habis itu filternya sedikit boleh lah atau biarkan saja nah dengan nah setelah terkirim kita sudah memiliki satu pas foto atau file foto yang bisa kita gunakan dimana saja sesuai dengan kebutuhan oke itu saja tutorial kali ini bagaimana cara membuat pas foto tanpa aplikasi tambahan dan juga tanpa ke foto studio tidak ribet hanya menggunakan hp saja semoga bermanfaat silakan bagi yang belum subscribe di subscribe di hidupkan loncengnya like, komen, dan share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu bagaimana cara membuat foto yang simple ini oke saya tutup dengan parangosanti om santih 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 om wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam nama budaya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan saya ucapkan terima kasih bye-bye selamat menikmati